Saya sudah pengalaman bro, kalau kimia terlalu banyak, kalau kimianya terlalu banyak, nanti dia rusak selnya. Bisa hitam bukan? Bukan, putih dia. Oh putih, jadi di sisi kepala gini, putih-putih. Dengar sih, gue belum pernah ngalamin, tapi kalau kita kasih over kimia warna, ikan bisa stress jadinya hitam atau gigit ekor, bener nggak? Itu bisa juga, kalau badan menghitam biasanya ada. Terakhir-terakhir aku sudah korban jiwa ikannya, karena aku kira sudah komtenk itu sudah aman, karena dia ada ukuran kecil, ada ukuran besar. Akhirnya aku tambahin ikan pun ada banyak faktor bro, birahi juga hitam bro. Oh birahi hitam. Birahi dia menghitam, bosong ya. Itu biasanya kalau birahi itu bisa lama, dia kambuh sembuh, kambuh sembuh, kambuh sembuh. Kalau gigit ekor? Kalau gigit ekor itu ya sudah gila bro, karena pengaruh pakannya juga bisa. Kimia juga dapat ya? Jadi gigit ekor ini ada yang strong, yang hitungannya sudah bisa sembuh, susah lah sembuhnya. Kalau susah sembuhnya itu biasanya harus koloni bro. Oh di koloniin? Nah saya kan ada kolam satu di rumah, itu kumpulan gigit ekor bro. Sekarang sembuh semua bro. Oh satu kolam, satu kolam lu kumpulin gitu? Semua kumpulin, jadi ukurannya, size-nya beda-beda. Ada yang jumbo. Nggak, gue takutnya dia malah minta bantuan temennya gigitin. Gue, gue gigitin lu gitu enggak? Bisa juga bro, juga kadang dia bingung ya minta bantuan banyak. Kan gigit ekor muter-muter ikan terhadap ribet kan ya? Ribet, jadi gigit ekor yang terparah adalah kembalikanlah ikannya ke habitat aslinya. Jadi dia banyak temannya. Otomatis dia ke distract untuk gigit ekor. Karena temannya banyak. Bener. Dia mau berkerai sama A, B, C, D, E, F, G bisa. Cuma juga aktif akhirnya, sembuh semua. Misalnya sembuh semua, terus lu ambil lagi, lu taruh tank. Dia bakal potensi gigit ekor lagi enggak? Sementara ini, yang pernah aku coba itu Frankenstein dulu pernah. Oh, ikan lu dulu. Gingit ekor, ya. Maskot dia. Kalau gue tokai. Kalau Franky apa tadi? Frankenstein. Tuh, Frankenstein. Frankenstein. Itu saya bikin Instagram ya, gagal ikan itu. Punya ikannya itu dulu, baru bikin Instagram dulu. Frankenstein yang ini nih. Ada bau. Frankenstein, ya. Frankenstein. Sembuh. Dia sembuh di kolam. Tak masukin ke aquarium. Sembuh. Waktu tak bawa ke kontes. Atau aku pekin plastik. Dia gigit ekor. Di plastik gigit ekor. Jadi dia enggak suka. Kecil. Tempat kecil. Dia enggak suka tempat kecil. Karena memang dia bawahnya gigit ekor. Dia sudah hafal kan. Begitu dia stress, dia akan marah. Marah, enggak ada lawannya, dia gigit ekornya. Kalau gue gigit ekor, gue simpulin secara simple aja sih. Itu kalau udah kena gigit ekor. Apalagi sampai pangkalnya gitu. Sobeknya sampai pangkalnya. Itu udah sikisnya dia gitu. Iya, betul. Jadi udah kebiasaan dia. Kebiasaan. Sudah. Sudah. Sudah kebiasaan. Kalau bilang bisa sembuh tidak. Yang namanya makrohidup ya. Bener, bener. Tanahnya juga enggak bisa ngomong ya. Bener. Kita enggak bisa mastiin pasti sembuh 100% atau tidak. Cuman kalau ikan saya yang saya pernah alami gigit ekor itu ada tiga tipe. Ada yang dia gigit ekor karena kuman. Itu sekali gunting aja sembuh. Oh. Ada lagi yang Anya itu. Anya? Anya itu gigit ekor. Anya. Aku belikan di Bang Fish. Oh, ikan lo yang namanya Anya. Ya, yang lo ikan. Anya Gerani. Aku beli di Bang Fish mahal itu yang viral dulu. Oh, gigit ekor? Itu gigit ekor karena over flaring. Jadi itu juga sembuhnya cepat. Oh, kalau di Auranti over flaring Bangkok. Oh, kalau di Maru? Maru dia gigit ekor karena tidak pernah dimainin. Tenaganya banyak. Kalau pikiran saya begitu ya. Karena ikannya jarang aku buat kiri kanan mainin. Bener, bener. Akhirnya dia tidak ada energinya terlalu banyak. Terlalu banyak. Kalau emosi, dia bisa lihat ekornya dia sikat. Tapi itu juga cepat sembuhnya. Sekarang sudah sembuh lama. Tidak pernah gigit ekor lagi. Ah, yang terakhir? Yang terakhir itu yang gigit ekor yang tidak bisa sembuh. Selalu kuman. Nanti bisa sembuh 1-2 bulan. Dia stress lagi. Atau kita godain. Dia over flaring. Dia gigit ekor lagi. Sudah. Kalau begitu gigit, sudah no stop. Kalau tidak gigit, ya stop. Tapi begitu gigit sampai panggal. Abis. Bisa mati kalau disuruh sini. Sampai putih-putih kan. Sudah panggal kan. Kena daging gitu. Kena daging kan. Takutnya mati. Jadi biasanya kalau kayak gitu sudah aku. Pindahkan ke tank yang lebih besar. Benar. Ya. Kalau tidak sembuh di tank yang lebih besar. Masuk kolam sudah. Kolam. Nah, di kolam pun. Itu sekarang jeleknya kolamku ini juga bahaya. Terakhir-akhir aku sudah korban jiwa juga. Korban jiwa ikannya. Karena aku kira. Sudah kom tank itu sudah aman. Ya kan. Karena dia ada ukuran kecil, ada ukuran besar. Tak kira-kira aku tambahin ikan pun harusnya aman. Ternyata ada aman bro. Aku tambahin satu. Besok langsung mati. Yang aku tambahin itu mati. Diserang koloni. Diserangnya itu koloni. Sudah apa. Jadi mereka itu seperti sudah satu geng. Iya. Kalau ketambahan ikan satu, dua gitu. Ukurannya kecil. Ngapain itu? Begini, ukuran 29 gitu mati. Sudah tiga ekor bro. Juvenil-juvenil yang masuk ke situ. Kata koloninya, Ini ngapain anak baru ngurang-ngurangin jatah makan gue nih. Serbu. Karena mereka biasanya makannya kan berbarengan. Begitu kalau ada yang nyerang, Tidak berbarengan bro ternyata. Ini aku lihat dengan kepala mataku sendiri. Mungkin disangkanya pakan. Pakan. Jadi seperti pirang. Begitu. Wih pakan nih. Jadi dia bukan satu lain satu sudah. Begitu ada yang nyerang, Yang lainnya ikut nyerang. Benar. Gitu. Korban tiga ekor. Jadi itu gigit ekor, friend. Penjelasannya tuh udah sangat jelas oleh profesor. Gua. Franky Wijaya. Kita kapan-kapan gantian nih. Gua pengen main ke Surabaya. Harus. Harus nih. Harus. Kita main. Kita aja sudah pindah kakak segalanya. Kalau Franky udah mau stay. Denger-denger udah mau stay di Jakarta nih. Kalau stay di Jakarta, Kita collab terus sama dia. Gua demen nih. Oke kok. Ada pesan-pesan untuk keepers-keepers canamaru penonton gua gak nih kok adek? Kalau aku tetap sama. Canamaru itu ikan yang asli Indonesia dan susah di breeding ya. Benar. Bukan seperti ikan yang lebih mudah di breeding. Harusnya dia menyerupai arwana. Harusnya panjang gitu. Sampai sudah dirilik sama orang luar negeri. Kan Nusatik ini nanti piala presiden yang ikut katanya Om Lukmenu Malaysia. Burundi Riau Salam. Dia ikut. Vietnam pun sudah ngadain kontes gitu loh. Pastinya panjang ini. Jadi bagi kalian jangan-jangan ikut-ikutan saja. Harus bener-bener hobi gitu ya. Itu aja sih. Semangat ya. Karena sudah banyak suhu-suhu ya yang mengajari treatment. Harusnya kalian sudah tidak tersesat lah. Karena dulu kalau kita kan gak ada yang ngajarin bro ya. Kalau kita langsung nyoba. Dulu channelnya cuma dua. Dulu aku lihat itu. Sun Sun TV sama Bos Bosku. Itu pun tidak ngajarin treatment yang teru dalam bro ya. Cuma ngasih makan ya kan. Ikannya ganas, ikannya tomang kalau Bos Bosku. Sekarang sudah banyak content creator. Sudah banyak content creator yang edukasi loh. Edukasi. Jadi kalian harusnya lebih mudah lah. Kalau tersesat nonton channel gue. Langsung nonton channel Ko Franky. Nanti dilurusin. Nanti kita buat sesat lagi ya kan. Kok thank you. Thank you. Sehat terus. Sehat terus. Mumpung di Jakarta. Sehat ini. Ini sehat ini. Iya. Gue enggak kayaknya nih. Mumpung Ko Franky mau stay di Jakarta. Nanti tungguin content-content selanjutnya. Mungkin gue bakal collab lagi sama Ko Franky nih. Thank you buat lu semua yang udah nonton video ini. Sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan jangan lupa juga. Subscribe channel Ko Franky. Franky Wijaya. Terima kasih. Thank you friend. See you. See you. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.